Sekarang di video ini saya akan jelaskan tentang menu post atau menu tulisan di WordPress Jadi dari menu inilah nantinya Anda bisa melakukan organisasi tentang tulisan-tulisan tentang postingan yang sudah Anda buat di WordPress Anda Di mana nanti Anda bisa melakukan editing baik dari pembuatan, editing dan sebagainya Ini dari menu post ini ya Jika Anda ingin menambahkan baru Anda bisa langsung klik tambah baru di tombol yang ada di bagian atas Nantinya editor dari WordPress ini akan tampil seperti ini Nah ini kita akan disajikan muncul menu awal yaitu selamat datang di editor blog Di editor WordPress setiap paragraf, gambar atau video ditampilkan sebagai konten blog Jadikan setiap blog sesuai keinginan Anda Setiap blog dilengkapi dengan kumpulan pengaturan masing-masing untuk mengubah seperti warna, lebar dan perataan Pengaturan tersebut akan tampak dan tidak tampak secara otomatis ketika sudah ada blog yang Anda pilih Lalu kenali pustaka blog, semua blog yang tersedia untuk Anda berada di pustaka blog Anda akan menemukannya di manapun Anda melihat icon plus seperti ini Pelajari cara menggunakan editor blog, baru mengenal editor blog, ingin mempelajari lebih lanjut tentang cara menggunakannya Anda bisa langsung menuju ke link yang sudah disajikan ya WordPress editor ya Seperti ini Nah nanti Anda bisa menulis di WordPress Anda dengan atau dari tampilan editor seperti ini Nantinya secara lengkap saya akan sajikan tutorialnya di video lain Jadi dari menu post ini Anda bisa menambah baru ya postingan di WordPress Anda Dimana nanti disini muncul judul, penulis, kategori, tag, komentar dan juga tanggal Nanti apabila Anda sudah menginstall plugin-plugin seperti misalkan plugin SEO Nanti pengaturannya juga akan bertambah di kolom menu di atas ini ya Selanjutnya kemudian ada kategori Dimana di bagian kategori ini Anda bisa melakukan pengelompokan berdasarkan kategori yang ingin Anda buat Tergantung sesuai dengan apa yang Anda tulis di website WordPress Anda Jadi misalkan Anda disini ya Disini dijelaskan kategori tidak seperti tag dapat memiliki hierarki Anda boleh saja memiliki kategori jazz dan di bawahnya ada kategori turunan untuk bebop dan bigband Seluruhnya terserah Anda Jadi dengan mengkategorikan ini Anda akan bisa menyajikan secara terorganisir ya Untuk para pembaca Anda Dimana mereka bisa memilih kategori sesuai dengan yang mereka minati Yang mereka sukai Selanjutnya kemudian ada tag Jadi perbedaan dari tag dan kategori ini ya Jadi nanti teman-teman akan mungkin merasa bahwa pengkategorian dan juga tag ini kurang lebih sama Tetapi kategori ini bisa secara umum Sementara tag ini bisa Anda gunakan untuk pengkategorian secara spesifik Misalkan contohnya adalah tentang penamaan seperti tokoh, tempat, dan sebagainya Ini secara spesifik Anda bisa menggunakan tag Daripada menggunakan kategori Meskipun nanti secara tampilan ya Secara tampilan nanti kategori dan tag ini kurang lebih sama Tetapi dengan kategori Anda bisa mengelompokkan secara general Kemudian secara spesifik Anda bisa menjelaskannya lewat tag Nah itulah tadi tentang pengenalan menu post yang ada di WordPress Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih